Intro Selama 2 pekan operasi kancil Toba 2020, tim TK Polres Labuan Batu berhasil mengamankan 28 unit sepeda motor hasil kejahatan dan meringkus 27 tersangka curan mor, 4 diantaranya dihadiahi timah panas karena melawan petugas dan membahayakan keselamatan masyarakat saat hendak ditangkap. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan, dari 27 tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis dengan perkara yang sama. Dalam aksinya, para tersangka kerap merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan total kerugian masyarakat ditaksir mencapai 259 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Jadi dari operasi kancil yang kita laksanakan selama 14 hari, kita bisa mengamankan 27 tersangka, di mana dari 27 tersangka tersebut, 4 orang kita lakukan tindakan 3 struktur, di mana 2 diantaranya adalah kasus residivis dengan kasus yang sama. Dan selama 14 hari itu kita bisa mengamankan 28 unit sepeda motor. Mereka berhasil siang, pagi, dan malam dengan memanfaatkan pelanggan masyarakat. Nah tadi modusnya ada yang dipaksa membongkar dengan kunci T, atau kalau memang tidak dikunci, sepeda motornya dia dorong. Terima kasih.